Kontestasi politik Jeleng Pilkada Pandeglang 2020 memanas dengan munculnya keluarga mantan Bupati Lebak dua periode Mulyadi-Jayabaya. Kondisi tersebut memungkinkan pertarungan dua dinasti antara keluarga Jayabaya dengan pertahanan Irna Narulita sebagai pertahanan dari keluarga Ahmad Dimiati Natakusuma. Bukan hanya pertarungan meraih suara rakyat, namun adu kuat antara dinasti Lebak dan Pandeglang ini juga berpotensi menyeret Partai Demokrat Banten yang dipimpin Bupati Lebak Iti Oktavia dari keluarga Mulyadi-Jayabaya. Sedangkan dari Kubu Dimiati, pertahanan Irna Narulita tercatat sebagai kader dan anggota Dewan Pertimbangan Partai Berlambang Mersi tersebut Pilkada Pandeglang, Partai Demokrat, usung siapa? Pilkada Pandeglang semakin selalu dengan munculnya putra dari mantan Bupati Lebak Iti Oktavia. Itu artinya bahwa Pilkada Pandeglang berpotensi menghadirkan dua dinasti yang berharapan. Bukan hanya dua dinasti, tapi juga melibatkan salah satu partai, karena bidaya antara Bupati Lebak Iti Oktavia ini dan hari ini saya melawancari Sekretaris DPD Pada Demokrot Delsi Tanten Bersama saya Sekretaris DPD Pada Demokrot Delsi Tanten Bapai Masciolog D Reallegt yang berhasil bingkahan Semua bangunan Soraya vol GLikkada LBr Sore Selalu Saya panggil Pak 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 A t 5 w al di Ini berpotensi menghadirkan persaingan antara keluarga JB dengan keluarga ading-diaing. Dan kalau kita salah, keluar-keluar itu banyak anggot-anggot yang anggot demokrat. Nah, melihat itu bagaimana pada demokrat? Pertanyaannya, ini pertanyaannya menarik, tapi saya suka. Jadi begini, Warteling Moffat memang kita sangat berkonsentrasi mencari pekerjaan terbaik setelah daerah. Lalu kemudian saat ini terjadi, menurut saya tadi ya, bahasanya ada semacam... Big match juga. Antara keluarga besar Jayapayang dengan keluarga besar. Ya, kami menggunakan sebuah peluang yang bagus. Bahwa kader terbaik kami memiliki nilai jualan-jualan. Namun untuk teman-teman, demikian kita punya beberapa tahapan-tahapan di negara ini, agar betul-betul partai demokrat bisa mengusung bawang atau bakal calon yang memang paling disukai oleh masyarakat. Bukan persoalan apakah itu bint Jayapayang atau bint. Tapi semua. Tapi dari pilihan kecuma lah. Yang memang nanti bakal disukai dan bakal menjadi ketempat. Nah, kalau kita melihat bahwa posisi demokrat diantara dua keluarga besar ini, sudah tahu bahwa dua BPD demokrat, Banten adalah Ibu Iti ya, yang lain putri dari Pak JB. Sementara di kubur sana dan diantara 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 tanah. Nah, bagaimana Pak BPD demokrat menyampaikan bahwa mekanisme akan kejalanan secara informatif dan yang diusung oleh terbaik. Oke, itu ngasih Mas Adius. Beruntung diterui bahwa Anjai, Diotak Gaya Raya, adalah kada keadaan kubur kami, dan beliau orang dua keadaan. Dan beliau adalah anak daripada apapun beliau raya. Dan juga Ibu Irna Nadi Miati adalah kadaan daripada kubur kami. Untuk Beliau menulai melebarkan saya. Setelah meletapkan saya dulu. Jadi, apa namanya, Karena kami punya mekanisme yang sudah diatur, sudah lupa. Kami hidup telah punya meko. Dan itu kami yakin bisa memberikan sebuah hasil yang sangat objektif. Bukan karena misalkan Anabil sebagai adiknya kempati lalu kita tahu enggak juga. Atau misalkan diruginlah karena dia juga akan terima peran. Yang bakal jadi kita-kita, nanti semua ada mekanisme. Kalau ternyata nanti hasil daripada fit and proper test, kemudian survei kami, lalu kemudian uji publik ya, atau masyarakat, bahwa yang terbaik adalah Anabil. Kalau misalkan, sebagainya gue nangin, dan saya menjaminlah partner yang akan menjadi teman ini. Ini semuanya dikeluan yang sama. Ini punya berasalah. Baik itu Anabil, ya, banyak ataupun. Sebagian kalangan menilai bahwa munculnya putra JT ke Pilkada Tanahiklan adalah ekses dari pilkada, pemilih ya, pilk 2019, di mana ada putra Padiniati, dan ada keponakan dari keluarga JT, ya. Bagaimana menerapi itu? Saya pikir itu bukan sebuah masalah, masak-masak. Kalau misalkan dikaitkan antara pilk 2019, hasilnya bahwa warga Mata Kusuma mengalahkan pelkada JT yang banyak, itu nggak pernah. Karena baik dikuliki maupun dikuliki, adalah sama-sama, karena kita, Mata Kusuma, bukan lawan, bukan usaha. Dan kemudian, sekarang, kayaknya, karena di Maniklan, saya pikir Pak Jayabaya meminta atau mengirkan Anabil sebagai calon di Maniklan. Bukan karena itu, tapi banyak kesakan dari masyarakat Paniklan, bahwa warga Jayabaya bisa juga memberi kontribusi ke masyarakat Paniklan. Dan keberprosesnya, Pak Jayabaya itu memang memiliki perusahaan. Terus selesai, terus selesai. Dan kami semua sudah memperlui latar pilihan. Ini sudah tahu semua. Ini memang konsensi yang menjauh. Sangat panjang, sangat emosional, tapi sudah berakhir dengan ramai. Terus selesai. Terus selesai. Kalau nggak saya ini, kami tetap bilang, ini nggak ada apa-apa. Nah, dengan ramainya keluarga Jayabaya, bukan Aibang, bagaimana komunikasi Demokrat dengan baik, apa, keluarga Diniati ya, atau Bihilat sebagai kader, termasuk dengan ini. Apa sudah ada komunikasi dari dua belakangnya? Terima kasih, Pak Jayabaya. Bulan ini kami sedang fokus pada penutukan OJAN. Kemarin selesai OJAN di Bintika DPD, dan insya Allah minggu ini kita akan tutupkan di Bintika DPC. Bintika DPC. Setelah itu terbangun, maka kita akan bekerja. Dari mulai membuka jaringan, eh, membuka kejaringan, sampai dengan nanti kita, tim SC, ada Namesco. Bawa mencari Bintika DPC unggul. Mencari bakat-bakan unggul. Baik itu Perneklan, Taksel, Serang, dan Jelantun. Jadi, Bintika DPC. Ada yang sifatnya adalah menerima. Oh, yang tak ada. Dan mencari. Itu ketiga pola. Oh. Jadi, karena apa? Karena kita kembali DPC memberikan perintah bagian kami bahwa, 2020 ini kita wajib menang. Apakah itu calonnya Kedera Republik? DPC, bukan yang demokrat atau non-demokrat. Namun yang wajib dihasilkan adalah mereka siang berkomitmen kepada partai depok. Di keluarga JB, banyak kadang demokrat. Begitupun di keluarga padinya. Nah, buat demokrasi sendiri, apa plus minusnya? Dengan kemunculan atau persaingan dua keluarga yang dikirimkan tanah ikan? Maksudnya Bapak, pasti salah kesanannya ya, bukan plus minus, karena plus minusnya, kenapa plus-plusnya, karena memang kalau menurut orang-orang mungkin sebuah pesaingan yang memang sangat tajam, sangat membayangkan, cenderung ke arah, apa namanya, Maksudnya Bapak, pasti salah kesanannya, bukan-banyak, justru kami sebagai kater partai, sangat banyak, kalau partai kami ini diminati oleh banyak orang yang berpotensi, Irna dengan suara kebesarannya, dengan Nabi dengan suara kebesarannya, jadi kami sangat banyak, dan terima kasih, kalau misalkan, Irna juga ingin di-demokran, atau Pak Nabi ingin di-demokran, Nah, tengah tokal, Pak Yarni, Mas Yarni, kita punya tadi, punya membuat mekanisme, mekanisme yang memang wajib mengikuti, dan kami meyakini, ini sangat, apa, sangat terpercaya, ketika DPD selesai membuat penjaringan, DPD membuat penjaringan, lalu kami akan bersuara ke DPD, nah ini akan ada di tangan ketahuan kami, Bapak SBE, dan kami yakin Pak SBE akan memilih dengan sesuatu yang sama, Oke, pertanyaan terakhir, Tentu demokrat tidak bisa memilih dua-duanya, kalau sama-sama, kursi satu begitu ya, dan dipilihnya salah satu, nah tentu ada yang tidak dipilih, nah bagaimana demokrat menjaga soliditas, andaikan memang demokrat harus memilih salah satu dari buah itu Siap, Mas Yarni, sejak awal kami membuat POCJA di DPD dan di bicara yang di depannya, mengedepatkan bahwa POCJA ini wajib independen, ya, kita bagi petugas masing-masing, ada yang memang dia hanya menjari, hanya administrasi, dan ada tugas khusus, mereka yang boleh bertemu, berbicara dengan para calon, Jadi, tingkat distorsi sahaja kemungkinan Dan, kalau kita bisa menjaga itu, tingkat, apa-apa namanya? Eee, kita menjaga Terima kasih, Mas Eko, Mas Anas, atas keempat dan waktunya Baik, demikianlah, Bumi Rasa Kabar Bandung DIP, wajar saya dengan Sekretaris Banteng, Pak Sosilo, dan Ketua Wakil Republik Banteng, Akbar Anas Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam